Halo Assalamualaikum hari ini kita mau bikin kapurung di rumah ibu RT karena kemarin dia sudah mengundang kami untuk melihat orang menanam bunga dan hari ini dia undang kita ke rumahnya untuk bikin kapurung nah teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe nah sebelum kita melangkah ke apa tahap-tahap berikutnya saya akan memperlihatkan sayur apa saja yang digunakan nah Oke saya perlihatkan ya ini sayurnya ada berapa macam yang pertama ada sayur kacang daun panjang daun kacang labu kuning gambas terus apalagi jagung jagung bayam bayam daun kacang daun kacang tomat tomat nah ini tomat nih mau ditumbuh nanti kalau sudah nah kata bu RT nya ini nanti tomat dimasak juga di air mendidih biar nanti mau ditumbuk nah teman-teman ikuti terus channel kami jangan lupa like comment dan subscribe ikuti terus ya biar kami perlihatkan cara yang sebenar benarnya dan cara yang enak campurannya ikuti terus ya nah ini ikan yang akan dipakai untuk kapurung kuahnya dan ini ikannya ikan apa kita pakai ini Bu RT ikan layang ma ikan layang di sini orang masaknya itu teman-teman tidak terlalu memakai asam mereka pakai buah patikala dan ternyata buah patikala itu buat saya juga jadi ketagihan karena kecutnya itu sangat pas pokoknya kecut-kecut yang kecut-kecut enak kecut-kecut mengundang selera makan oke teman-teman ikuti terus kami akan memperlihatkan teman-teman bagaimana cara mengelola kapurung ya tunggu sebentar nah teman-teman sayur yang digunakan ini dia tidak terlalu masak betul ya dia setengah masa jadi vitaminnya itu masih mengapa kandungan vitaminnya itu mas betul-betul masih banyak ya ini kita lihat karena tadi dia cuman masak sayur ini pas airnya mendidih terus dia masukkan sayurnya cuman kurang lebih dari 4 menit cuman kurang lebih 4 menit ya nah jadi ini hasilnya kita lihat lagi selanjutnya diapakan untuk sayur ini campurannya seperti apa jadi ikuti terus ya nah bahan yang akan kita gunakan itu yaitu sagu sagunya cantik ya putih bersih sangat putih bersih jadi bahannya itu sagu terus ini ini yang mempernikmat ya nah ini yang susah kita dapat ya karena memang ini tidak ditanam sembarang ini adalah buah patikala nah ini buah patikala terus terus ini bumbu kacang nah terus buah bumbu kacang terus nanginya depan lopo danginya orang palopo ini danginya ini juga belum pernah belum pernah makan ya danginya saya tidak tahu seperti apa rasanya ini masih panas tembaknya bagus apa tembaknya kenyal ya dia tidak keras coba saya mau cium dulu ya karena saya saya juga belum pernah makan danginya Oh ada baunya kayaknya mempunyai bau ciri khas terseri ya Nah oke nah ini cara pembuatannya apa dikasih air-air dingin air dinginnya setengah gelas nah sambil kita ditaruh air dingin setengah gelas aja ini ibu RT lagi mengaduk-mengaduk nah ini ya diaduk ini untuk diratakan jadi dia encer jadi nanti pada saat penyiraman air panas dia tidak apa dia tidak menggumpal ya Nah satu lagi yang saya ingatkan buat teman-teman kalau ingin buat kapurung sebaiknya kita mencari buah patikala ini ini nanti yang bikin maknyus 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 lomboknya juga masih ada ya kita belum kulit lomboknya dengan tomatnya Nah oke teman-teman ikuti terus ya Nah ini sekarang eh sudah mulai aroma-aroma kapurungnya ini kapur makanan khas Palopo ya Nah wow keren wuuu enaknya maknyusnya enaknya nabilang bu RT sayurnya dituang jadi satu ini enaknya apalagi kita ini cuman gretong ya apalagi kita cuman gretong alias gratis jadi semuanya sangat mantap kayaknya kita ini bisa buka rumah makan kapurung ini deh apalagi memang kita berada di rumah orang Palopo asli makanan khas mereka apalagi kayaknya ini kalau Bu Rt yang bikin enak Bu Rt mana anda pakai peksin kah enggak paket Oh pake tunggu dulu katanya ya ngomong cipin yang telur dipiru kalau kemakan ini ini coba berarti malu-malu tahu ini jangkuk nah garam-garam selanjutnya dia akan memasukkan garam halus diperkirakan jangan terlalu banyak ya sesuai selera saja ya nanti kita naik tekanan tak jadi yang tidak terlalu suka garam jangan ini terlalu banyak garam nah ini sekarang penyedap rasa yaitu Ajinamoto Oke teman-teman sekarang waktunya diaduk sampai rata biar tercampur garam dan pipsin tadi atau Ajinamoto nya nah ini sekarang kita aduk terus di sini dangnya mau di apa ini Bu Rt dari makan-makan dengan nanti di sana Oh iya Oke dimakan nanti sama kapurung dengan ikan nah ini ya setelah tadi disiram dengan air panas dan dirontok jadi air itu kita harus perkirakan ya Nah ini ya kita sirap dengan air panas jadi pada saat penyiraman air panas itu harus rata tidak boleh banyak dan tidak boleh sedikit ini saatnya untuk mengembangkan sagunya dirontok juga ya jadi tidak selamanya kue yang harus dirontok nah ini hasilnya sangat sempurna dan saatnya kita untuk mencetak sagunya ya nah eh kapurungnya dia sudah berupa kapurung lagi ya bukan sagu nah ini dia guys caranya nah jadi air yang kita tuangkan ke sini itu yaitu air sayur tadi yang kita sudah masak yang kita sudah didihkan nah jadi biar sagunya tidak lengket jadi airnya seperti ini ini jadi ini akhirnya jangan terlalu panas ya sudah air ini sudah agak hangat-hangat kukur enggak bisa kalau panas kapan dia panas sabunya akan encer kembali atau hancur Nah jadi airnya ini harus apa panasnya harus apa panas-panas kukur dicampur sedikit dengan air ikan masak ini ya Nah teman-teman ikuti terus ya channel kami jangan lupa like komen dan subscribe lagi kalau di bulu itu iya terus nah lihat kalau memang orang asli suka bikin kapurung baskomnya betul-betul bersih nih cara mengambil untuk bagian pinggiran bakso seperti eh bakso sorry cara mengambil kapurungnya dari pinggiran dan baskom seperti ini nih lihat ya dia mengambil dari pinggir-pinggir jadi baskomnya itu betul-betul bersih tidak meninggalkan sedikitpun bekas kapurungnya ya bikin kapurung nah ini yang kita tunggu-tunggu ya ini buah patikalanya yang akan kita tumbuk atau kita uleg ini yang menambah nikmat selera dari kapurung matikala itu dia ada bijinya warna hitam ya rasanya kecut-kecutnya mantap sekali mak nyus jadi lomboknya ini lomboknya itu hampir pada umumnya seperti ini ya lomboknya itu pada umumnya sama pakai lombok garam terasi kacang cuma membedakan itu karena kami menggunakan patikala patikala ini digunakan itu pada saat buat kapurung masak ikan masak sayur bening tuh aslinya nih itu sedap-sedap-sedap sekali teman-teman nah ini nah ini ibu RT nya ini ibu kasih saya kepalata eh nah dia undang kita untuk makan kapurung di rumahnya ya nah nanti kita akan lihat ya bagaimana untuk cara makan atau cara mencampurkan dange ini saya karena saya juga seumur-umur hidup belum pernah makan dange ya oke teman-teman kita terus ya nah ini ya hasil dari ulekannya bu RT seperti ini memang dia tidak apa hasilnya tidak itu ya tidak halus memang nah langkah selanjutnya ikan ini kita campur ke sambal atau ke lomboknya tapi ingat jangan lupa tulangnya tidak dimasukkan ya teman-teman cukup dagingnya saja nah silahkan bu RT mengaduk terus gunakan ototnya nah sekarang saatnya kita masukkan tomat ini tadi tomat ya yang video di bagian depan yang saya perlihatkan tomat ini tadi dimasak dengan sayur ditumpahkan ke air mendidih jadi pada saat kita mengulek itu dia tidak keras nah jadi dia juga setengah matang karena semua sayur itu yang kita gunakan hampir semuanya setengah matang cukup kita didihkan air panas pas airnya sudah mendidih kita masukkan semua campuran sayur cuma kurang 4 menit kita angkat jadi semua hasilnya segar ya vitaminnya masih banyak nah ini contohnya nah contohnya seperti ini enaknya mau bu RT enak iya keluar tanunya keluar apa nah sekarang kapurunya siap saji tuh nikmat ya teman-teman ini asli palopo punya guys nah bu Hasni makan banyak-banyak di kayaknya itu mangkuk tak kurang besar kalau ukuran tak kayaknya bu coba coba bisa lihat berapa mangkuk ini bu bisa dihabiskan mangkuk malu-malu jawab memang nyus ii mantap coba bisa diulang lagi bu Hasni maknyus ii tahu abu Hasni berapa mangkuk ini bisa kira-kira dua w2 mangkuk kehebat kalau ini makan kapurung pak ya dengar bu RT sekarang panggil suaminya untuk pulang makan kapurung ini nah ini yang saya mau tanya ini ini yang terakhir ini ini apa ini dange dange bagaimana cara makannya ini dange dimakan kementara makan kapurung nah ini saya mau lihat bu RT makan kapurung dengan dange nah ini teman-teman cara makannya dange oh seperti itu dia nyaman nah oh jadi dicubit-cubit dimakannya ya bu ya diambil sedikit sedikit terus oh seperti ini enggak enggak dipotong kecil-kecil dimasukkan sama kapurung baru disendok masuk petir itu dilangkap tempat ini dia nyaman nah enak bu bagaimana mantap sudah bisa buka warung ee baru untuk makanan khas pak lopo iya hahaha hmm nah oke teman-teman sekian dulu channel kami jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih eh yang selama ini sudah ikut dengan channel kami sudah memberikan komen dan masukan yang positif makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba dan buat bu RT dan tetangganya selamat menikmati thank you THANK YOU 2